ini kita masuk nah tapi masakannya kan butuh ujim ini apa pak? itu apa pak? tapi kita juga motor ya? itu motor ya pak? kita lakukan lampa ini juga matang ya pak? kita di pasar ini kita juga siap jual lagi kita produksi sekitar 6 pawon 6, 5 1 hari ini kan berarti sudah berapa tahun mbak? ya sekitar 30 lebih sudah 30 tahun lebih? berarti uripnya tidak saking pawon ini tidak? makannya makan lemah coromono melanjutkan petualangan kita kali ini dari kawasan kebun jeruk tanggel kita menuju ke lokasi goo pawon mbak monggo akses jalannya seperti ini ya masih sangat alami sekali jalannya dan di depan itu masuk kawasan hutan kampung atau sepertinya di makam itu ya terima kasih 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 ini ada tulisannya ngampel jadi dukuannya itu ada 14 kita berjalan pelan-pelan nah di depan itu sepertinya sudah kelihatan ini sudah ditata pawon-pawonnya ini di sebelah kanan jalan kita ini itu ada pak babin nah ini tempat penampungannya sepertinya di sini dan lokasi pembuatannya di sana itu ya pak ya di sana di bawah ada gua-guanya seperti itu pak nah kita akan menuju ke sana terlebih dahulu untuk menyaksikan langsung kegiatan proses pembuatannya di kuanya berarti yang di sini ini sudah sudah jadi sudah jadi untuk dipasarkan yuk kita merusuk ke sana pemirsa kita masuk sebentar menitri ke arah ke arah sini ke arah sini jalannya sempit sekali dan sedikit curam loh nah turun ke arah sana itu itu ada tulisannya desa wisata desa wisata go pawon nah ini ya kita berjalan pelan-pelan di depan itu ada tulisannya desa wisata go pawon desa tanggel kecamatan randu belatung selamat menitri selamat menitri ini ini kita berkesempatan untuk meliput di kawasan go pawon ini ada pelangannya pak desa wisata go pawon desa tanggel kecamatan randu belatung ini berarti baru dirintes atau gimana pak berarti sudah dijadikan tempat lokasi wisata rencananya begitu oh rencananya seperti itu ya pak ya untuk aktivitas di sini sendiri itu berarti sudah ada sejak berapa tahun pak bertahun-tahun ya untuk fitas pembuatan pawon ini sudah lama banget pak mungkin ada berapa tahun ya pak 30 tahun sudah lebih ya pak ya berarti ini dulunya itu bukan goa cuma karena ada aktivitas membuat pawon terus duduk 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 jadi dalam gitu pak ya awal mulanya seperti itu ya terus untuk keamanannya sendiri di sini pak keamanannya ya ala kadarnya ala kadarnya ya sementara masih ala kadarnya ya pak karena masih tradisional nah ini kita akan mengecek kita boleh mengecek ke sana ya pak babin ya oh berarti ada banyak itu ya pak ya ini di sini juga ada ini pak ya ini di sebelah sini juga ada yang kemarin penasaran dengan proses pembuatan pawon nah ini kita akan meliput masuk ke sana ini ya 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 hai 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 nah tapi ngosokannya kan tapi juga motor ya enggak terbaik ternyata lampa laku kadang-kadang ini pun matang kanton di pasarki ngotong beti impon-pon siap jual lagi siap jual ngotong pintanan mbah harganya 20.000 nopo nyandak mbak jenis terus itu apa pembuatannya seperti ini berarti ambil dari bawah berupa kotak-kotaan terus dilubangi ngotong ini karena tidak bisa kendaraan roda empat masuk aksesnya itu hanya cukup untuk roda dua saja jadi ekstra sekali perjuangannya sampai ke sini nah jadi seperti ini sehari bisa dapet berapa pawon mbah kalau ini penogong kadang kedua kadang kenteng terus enam lah kemarinnya hariannya kurang lebih 100 kadang lebih kadang kurang itu sehari berarti sekitar dapat enam pawon seperti ini bagi mulai jam pintar ngotong itu Oh cuma setengah hari bertinggi Oh sore berangkat lagi berarti sehari-harinya bikin pawon ngetan lagi ngebah ini prosesnya itu seperti ini jadi ambil dari dalam gua nya itu berupa kotaan ngotong gwa cuma kotak terus dimotif butuh proses yang panjang dan harus sabar juga butuh sebuah perjuangan ekstra satu hari bisa produksi sekitar enam pawon enam lima satu hari jalan berarti sudah berapa tahun mbah ngomongnya ngetan lagi ya setara 30 lebih sudah 30 tahun lebih nge berarti uripe nge saking pawon ngetan lagi nge mangane mangan lemah coro mono sakit nge nyekolah ke anak sakit nge butuan sehari-hari ngotong nge nge jadi warga sini itu ibaratnya itu makannya itu dari tanah dari lemah yaitu dari kerajinan pawon yang dijual pun gada bako berarti nge banget nge ini bisa kita lihat disini ternyata tidak hanya cuma satu lokasi tapi ada beberapa lokasi tempat produksi pawon jadi awalnya kecil terus digali terus gitu ya pak ya jadi membentuk goa makanya disebut goa pawon yuk pak kita blusuk kesana yuk ini ternyata ada sungai juga di bawah kita ini ini salah satu goanya gitu ya pak ya seperti ini situasinya bismillahirrahmanirrahim wow ini berarti mungkin sudah puluhan tahun ya pak ya seperti ini dia puluhan